Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di abes channel kembali lagi untuk kita membahas tentang motor ini saya mendapat pertanyaan atau mendapatkan apa pesan dari viewer saya dan ini dia keluhannya ya jadi motor Epo absolutnya bermasalah ketika panas kurang lebih 100m dia motornya mati ya padahal dia udah banyak mengorbankan yang diganti ya Nah jadi disini kita akan klarifikasi untuk mendapatkan jawaban yang mungkin belum terungkap Oke tentunya kalian mau tahu simak terus videonya sampai selesai jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya video-video berikutnya ketinggalan nah jadi disini saya akan mengajukan dua hal yang mungkin kalian belum apa pernah mengalami ya tapi kalau yang sudah ya Alhamdulillah tapi ada kalanya yang belum tahu jadi semoga ini menjadi sebuah solusi ya ketika motornya itu belum teratasi yang pertama kita pengecekan pada bagian oli ya karena tidak tahu ya apakah itu halnya dari masalah panas ataupun bukan itu harus kita ketahui ya bahwa di bagian oli itu bisa tersumbat ketika semburan terhadap bagian boring atau noken as ya itu kurang lancar karena tidak tahu bahwa gigi pompa oli atau pompa pompa oli itu mendapat kebocoran yang sehingga tidak maksimal pada semburan olinya seperti itu nah itu pengecekannya cukup kita membongkar bagian blok magnet ya jadi kita cek untuk bagian gigi apa gigi pompa oli ya takutnya gigi pompa oli itu udah rusak ya atau kita bongkar di bagian kepala headnya kepala head ini kita cukup bongkar lalu motornya kita hidupkan karena kita akan tahu ya ketika motor dihidupkan semburan oli dari depan itu akan muncrat muncrat ya kalau olinya lancar masuk ke depan ya ke ruang ini apa kepala silinder Oke terus setelah itu ya kita akan bahas ke tahapan kedua tahapan kedua ini yaitu bagian selang bensin selang bensin ya selang bensin ini sangat rawan apabila eh pengisian bensin itu tidak menggunakan ehm saringan ya atau yang bisa disebut kalau di pom kan nggak istilah pakai saringan-saringan ya apalagi kalau di warung-warung ya menggunakan apa mengisian bensin tuh sembarangan ya jadi tidak bisa menggunakan saringan kadang-kadang itu juga ya Nah itu perlu diperhatikan ya karena di bagian tank itu bisa terjadi banyaknya eh sumbat atau apa debu atau eh bekas-bekas karat yang udah apa bercampur dengan bensin ya itu bisa di apa dikuras ya bisa dicek ya bagian selang karena disitu juga di bagian selang ada ini apa namanya eh saringan bensin ya mungkin kalian tahu ya saringan bensin yang terdapat di bawah tangki ya karena untuk Repo Absolut jenis Repo Absolut itu terdapatnya di bagian dalam jadi susah juga untuk pem apa eh melihat atau pengecekannya jadi harus bongkar semua ini apa bagian ini cover body nya jadi nggak bisa dicek dari depan ya Nah itu solusinya sebetulnya untuk itu bisa di cek buat apa kalian tinggal cek saja ya dan kalau sudah dicek bisa dipindahkan eh saringan bensinnya ke bagian depan supaya mempermudah ketika eh apa pengecekan ketika banyaknya ada apa sumbatan yang menghalangi saluran bensin dan itu bisa dicek sama kalian ketika eh bensinnya apakah lancar apakah tidak ya itu bisa kalian lakukan sendiri ya tanpa harus ke bengkel nah seperti itu Oke nah mungkin dua solusi ini bisa bermanfaat buat kalian ya semoga aja bisa menjadikan solusi bahwa eh setiap eh kendaraan itu tidak bisa diponis pada bagian-bagian tertentu saja karena istilah sudah mati mendadak itu ya bisa jadi karena ada unsur kabel yang udah mau putus atau ada yang mau apa udah gosong ketika motor dihidupkan itu ininya apa apinya kurang ini apa kurangnya normal kurang netral ya seperti itu cuman kita berupaya untuk selalu pengecekan tahap demi tahap ya jadi kita akan tahu ya bahwa ketika ada penyakit satu jenis penyakit pada motor yang sama gitu kan itu bisa eh beda sumbernya ya bisa menjadi beda sumbernya karena tidak semua eh hal kerusakan itu sama eh penyakitnya ya oke mungkin eh solusinya cukup seperti itu aja untuk sementara ini ya semoga untuk dua hal ini bisa diatasi ya motornya terima kasih buat kalian yang sudah menonton semoga pembahasannya bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton semoga